Adi Sebaba mempersembahkan dongeng dan kisah pengantar tidur untuk anak-anak. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang yang sangat kaya. Dia punya tiga orang putri. Dua diantaranya sangatlah serakah dan egois. Tapi putri yang ketiga memiliki hati yang penuh kasih dan baik. Suatu hari, ayah mereka menerima kabar bahwa kapalnya tenggelam karena badai. Pria malang itu kehilangan segalanya dan hanya menyisakan rumah kecilnya yang ada di desa. Dua putrinya yang serakah tentu saja tidak senang dengan keadaan ini. Sepanjang hari mereka hanya duduk dan mengeluh. Semua pekerjaan rumah diserahkan kepada si cantik. Setelah sekian lamanya, ayah mereka mendengar bahwa salah satu kapalnya yang hilang telah berhasil tiba di pelabuhan. Dia mulai bersiap untuk segera pergi ke pelabuhan. Dan sebelum pergi, dia bertanya pada putri-putrinya. Apa yang harus kubawa untuk kalian? Gaun, sepatu, kalung, gelang. Dan kamu cantik, apa yang kau inginkan? Setangkai mawar saja sudah cukup, ayah. Ayah mereka tiba di pelabuhan setelah berjalan jauh. Tapi barang yang ada di kapal itu hilang. Bahkan kapalnya pun tidak dapat digunakan lagi. Dengan sedih dan lelah, dia melanjutkan perjalanan pulang. Hari hampir gelap saat dia mencapai hutan. Hutan itu gelap dan dingin. Salju pun turun. Sang ayah menunggangi kudanya berjam-jam di atas salju. Dan akhirnya melihat sebuah kastil yang lampunya menyala. Dia masuk, berharap penghuninya dapat membantu. Tapi kastil itu aneh. Lampunya menyala di mana-mana. Meja makan dipenuhi dengan makanan dan perapiannya pun menyala. Tapi tak terlihat seorang pun di sana. Dia memanggil-manggil tapi tak seorang pun yang menjawab. Akhirnya, karena tidak bisa menunggu lagi, dia memakan makanan dari meja lalu tidur di salah satu tempat tidur. Saat terbangun di pagi hari, dia menemukan pakaian baru di samping tempat tidur. Dia turun ke bawah. Sarapan sudah tersedia untuknya di atas meja. Kastil ini pasti milik peri. Jika tidak, dia tak akan membantuku seperti ini. Aku ingin berterima kasih padanya. Ketika pergi meninggalkan kastil itu, dia melihat kebun mawar. Aku tak bisa memenuhi permintaan dua putriku. Setidaknya aku bisa memenuhi keinginan si cantik. Pikirnya dalam hati. Ketika dia memetik setangkai mawar, dia dan sekelilingnya bergetar karena suara yang keras. Sesosok makhluk buruk rupa berwajah seperti singa muncul dari balik pepohonan. Sang ayah hampir pingsan melihat makhluk buruk rupa itu. Aku menyelamatkan hidupmu, memberimu makan, memberimu pakaian baru, dan kau malah mencuri mawarku. Beginikah caramu berterima kasih? Sang ayah berlutut dan memohon kepada si buruk rupa, mengatakan bahwa dia ingin membawa setangkai mawar itu untuk putrinya. Perbuatanmu ini akan tetap dihukum. Tolong maafkan aku. Aku akan memaafkanmu dengan satu syarat. Bicaralah pada putri-putrimu. Jika salah seorang dari mereka setuju untuk tinggal di sini bersamaku, aku akan membiarkan kau hidup. Sang ayah melompat ke atas kudanya menuju rumahnya dengan sedih. Ketika tiba di rumah, kedua kakak yang serakah itu mendengarkan kisah menakutkan yang dialami ayahnya, tapi tidak mau memenuhi syarat dari si buruk rupa itu. Tapi si cantik tidak berlaku seperti kakaknya. Ayah, jika boleh, aku akan tinggal bersama si buruk rupa itu. Kedua kakaknya langsung menerima usul si cantik, karena mereka pikir bahwa semua yang terjadi itu karena kesalahannya. Dengan sedih dan tak berdaya, sang ayah membawa si cantik menuju kastil itu. Ketika mereka tiba, semuanya terlihat seperti sebelumnya. Makanan tersaji di meja dan tidak ada seorang pun terlihat. Ketika mereka duduk dan mulai makan, si buruk rupa datang. Si cantik mulai gemetar, ketakutan. Karena si buruk rupa itu benar-benar menakutkan seperti cerita ayahnya. Si buruk rupa bertanya dengan suara yang lembut. Apa kau datang ke sini dengan keinginanmu sendiri? Ehm, iya. Kalau begitu, besok pagi ayahmu akan pergi, dan takkan pernah kembali lagi. Saat si cantik bangun esok paginya, dia tahu bahwa ayahnya sudah pergi, dan dia menemukan sarapan tersedia untuknya di atas meja. Si cantik berkeliling taman sebentar. Dia merasa sedih ketika melihat mawar. Lalu dia berkeliling kastil. Salah satu pintu penuh dengan mawar. Dia penasaran. Dia membuka pintu dan mengintip ke dalam. Ruangan itu didekorasi persis seperti yang dia sukai, dan penuh dengan buku, bunga, dan alat musik. Dia pikir bahwa seseorang yang bisa menata ruangan seperti ini, takkan mungkin menyakiti siapapun. Lalu dia mengambil sebuah buku. Pada buku itu tertulis dengan tinta emas, Ratu ku sayang, keinginanmu adalah perintahku. Kuharap aku bisa melihat ayahku sekarang. Setelah si cantik mengucapkannya, ayahnya terlihat di cermin yang ada di ujung ruangan. Si cantik sangat terkejut. Melihat ayahnya di cermin, membuatnya bahagia lagi. Malam itu saat makan malam, si buruk rupa datang lagi. Bolehkah aku melihatmu, cantik? Kaulah pemilik tempat ini. Kenapa bertanya padaku? Tidak, kaulah pemilik kastil ini sekarang. Jika kau mau, aku bisa meninggalkanmu sekarang juga. Si cantik sangat kaget dengan jawaban si buruk rupa. Aku ingin bertanya, apakah aku sangat jelek? Awalnya si cantik tidak tahu harus jawab apa. Lalu dia memandang si buruk rupa dan mengangguk seolah mengatakan ia. Maukah kau menikah denganku? Kali ini si cantik menjawab dengan kasar. Tidak! Si buruk rupa dengan sedih meninggalkan si cantik sendirian. Si buruk rupa mengunjungi si cantik setiap makan malam dan memperlakukannya dengan sangat baik. Seiring waktu, si cantik semakin terbiasa dengan keberadaan si buruk rupa. Kuharap dia tak sejelek itu. Beberapa bulan pun berlalu. Si cantik tidak lagi takut pada si buruk rupa. Dia bahkan mulai menyukainya. Tapi suatu hari, dia melihat di cermin bahwa ayahnya jatuh sakit. Dia berlari kepada si buruk rupa dan meminta izin untuk pulang karena dia ingin merawat ayahnya yang sakit. Tentu saja kau bisa pergi. Tapi jika kau tak kembali, aku mungkin meninggal karena sedih. Aku akan kembali dalam seminggu. Aku janji. Si buruk rupa memberi sebuah cincin kepada si cantik. Di malam saat si cantik meletakkan cincin ini di meja dan tertidur, dia akan terbangun dan berada di kastil kembali. Keesokan paginya, si cantik terbangun di tempat tidurnya sendiri di rumah ayahnya. Dia segera berlari ke kamar ayahnya. Saat ayahnya melihat si cantik, dia sangat senang sehingga merasa baikan. Di sore hari, kakak-kakak si cantik yang baru saja menikah datang mengunjungi ayah mereka. Ketika mereka melihat si cantik di rumah, mereka dipenuhi rasa iri dan marah. Dan mereka memutuskan untuk mempermainkan si cantik. Kita buat supaya dia tinggal seminggu lagi, biar si buruk rupa datang dan membunuhnya. Kedua kakak itu datang mendekati si cantik. Sambil menangis, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau berpisah lagi. Si cantik berjanji untuk tinggal seminggu lagi. Tak lama kemudian, si cantik menyadari bahwa dia merindukan si buruk rupa. Suatu hari, dia bermimpi melihat si buruk rupa tergeletak tak bernyawa di kebun kastil. Dia terbangun dipenuhi keringat dingin. Yang kau lakukan ini jahat dan egois. Jadi dia segera melepaskan cincin itu dari jarinya, menaruhnya di atas meja di sampingnya, lalu terbangun di kastil si buruk rupa pada esok harinya. Si cantik menunggu si buruk rupa seharian, tapi dia tak terlihat dimanapun. Ia menunggu berjam-jam. Tapi si buruk rupa tidak datang. Tiba-tiba, dia berlari ke taman. Si buruk rupa tergeletak tak bernyawa di tanah, persis seperti mimpinya. Si cantik berlari mendekati si buruk rupa dan memeluknya. Jantung si buruk rupa masih berdetak. Dia tak bisa membuka mata dan kesulitan berbicara. Kupikir kau tak akan kembali. Aku berhenti makan dan bersiap untuk mati. Tapi aku mencintaimu dan ingin menikah denganmu. Pada saat itu juga, sesuatu yang ajaib terjadi. Tiba-tiba kastil menjadi lebih terang dan lebih indah. Si cantik melihat sekeliling dengan tertegun, lalu berpaling kembali pada si buruk rupa. Tapi di tempat si buruk rupa tadi terbaring, ada seorang pangeran muda dan tampan. Saat si cantik melihatnya, dia mulai menangis. Siapa kau? Dan kemana perginya si buruk rupa? Pangeran itu berdiri dan mulai bercerita. Akulah si buruk rupa, seorang penyihir jahat mengutuhku. Dia mengubahku menjadi si buruk rupa. Jika kau tidak bilang bahwa kau ingin menikah denganku, aku pasti akan hidup sebagai si buruk rupa selamanya. Saat si cantik mendengarnya, dia senang sekali. Dengan kebaikan hatinya, dia menemukan cinta sejati. Si cantik dan pangeran menikah dan hidup bahagia selamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!